Mitra muda, mitra muda, para pemuda pecah, usallam, mitra muda, mitra muda, mitra muda, contoh ya bu, bu, ibu punya suami tapi nyebelin, misal, insyaallah tidak, suaminya jengkelin, insyaallah tidak, semisal begitu, ibu syukur, nopo grudel, bapak kalau seandainya punya istri cerewet, megelmati, insyaallah tidak, syukur atau grudel, pegel, mangel, yang mana pak? nah kalau orang yang ingat Allah subhanahu wa ta'ala begitu istrinya istrinya seperti itu dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala langsung ucap Alhamdulillah syukur sebelahnya nanya, awakmu diomeli bu, cukup syukur, iyo, aku kemwesok subuhku telat pagi tadi subuh saya telat, terlambat, nah katanya orang kalau kena musibah, itu dosanya dihapus nah ini musibahku tidak jauh-jauh, cukup diomelin istri, dosa saya habis, makanya saya ucap Alhamdulillah masya Allah, jadi ibu kalau diomelin suami, Alhamdulillah nopo bales, nopo Alhamdulillah bales katanya pak, bales, satu kata dari suami, sepuluh kata dari istri, betul ibu-ibu? ngaku lu ya, itu pengakuan sekaligus ancaman pak, betul, makanya jangan ngomong sama istri macem-macem nih baik-baik kok ibu-ibu ini baik-baik, karena omelanya pun menghapuskan dosa suami, kan luar biasa pak luar biasa, Alhamdulillah makanya orang kalau ingat semua Allah Ta'ala, semua kondisinya bagus mu'min itu kondisi apapun, gak ada yang jelek kesandung, seneng kegerujuk, seneng ketibaan duit, saya seneng Alhamdulillah, Alhamdulillah syukur terus lah syukur itu memang gak gampang kenapa? syukur itu artinya bisa lihat Allah yang ngasih Allah yang ngasih kalau udah bisa lihat Allah yang ngasih, mesti syukur gak mungkin gak syukur contoh, boleh saya nanya sama bapak ibu sekalian, bapak ibu saya dimanapun ada berada boleh atau gak boleh? gak boleh tetap menanya pernah jatuh cinta tidak? pernah oh pernah, berarti sudah tidak pernah ya, pernah jatuh cinta kalau ada orang jatuh cinta, terus dikasih hadiah oleh kekasihnya hadiahnya itu sapu tangan seneng atau gak seneng? seneng seneng gara-gara sapu tangannya atau gara-gara yang ngasih? gara-gara yang ngasih, betul? jadi gara-gara inget yang ngasih, tau yang ngasih, lihat yang ngasih tresno sama yang ngasih maka ucap apa? terima kasih sayang bahkan ada kalimat i love you aku tresno marang awakmu sapu tangan harga seribu rupiah dilus-lus diambung-ambung dikeloni harganya seribu rupiah temennya ngomong di, ini sapu tangan di pasar rakyat murah ini ngomong aku tak ada tadi ngelap itu itu lap di rumah saya itu untuk bersih-bersih barang-barang kotor di rumah saya harganya di pasar eceran saya rupiah tura-tura kamu kok mau ambungi mau ciumi mau ciumi mau keloni ya apa kata dirimu lu jangan lihat harganya jangan lihat barangnya tapi lihat yang ngasih yang ngasih ingat sama saya yang ngasih sayang sama saya makanya saya dikasih hadiah ini Alhamdulillah seneng aku betul gak betul? nah itu sayangnya tadi lihat Masya Allah saya kasih sapu tangan harga seribu aja kok senengnya seperti itu dipamerkan sama temen-temennya nah ini yang ngasih memang punyanya uang cuman itu akhirnya cita-cita kalau nanti saya punya uang 200 juta tak tukang rumah saya berikan rumah itu biar orang ngerti siapa yang mencintaiku dan menerima pemberianku dengan syukur dengan baik pasti akan aku buat dia makmur betul gak betul? betul gak betul? itu baru manusia ke manusia yang lain lantas bagaimana dengan Allah yang maha kaya Allah yang maha pisah Allah yang maha luar biasa Allah yang maha dermawan Allah yang maha membalas makanya kalau ada hamba dikasih sama Allah rezeki model apapun tidak lihat pemberiannya tidak lihat barangnya tapi lihat Allah yang ngasih terus dia senang Alhamdulillah Ya Allah Kustisun Allah akan bilang baru saya kasih tempe kok syukurnya seperti itu baru saya kasih tahu kok syukurnya seperti itu baru saya kasih yang namanya duit 10 ribu kok senengnya seperti itu akan kutunjukkan pada dunia orang ini akan hidupnya bahagia luar biasa aku akan berikan kekayaanku kemahapisaanku kemahamampuanku semua akan kutunjukkan padanya biar dunia tahu orang yang rajin syukur terima kasih sama aku Allah aku Allah tidak akan pernah melupakannya pasti akan diberi Alhamdulillah 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 semua disyukuri malah ketinggalan bingung masalah seperti kok Alhamdulillah ya nggak punya duit kok Alhamdulillah Alhamdulillah maka sama Allah ditambah rezeki nya ditambah kenapa karena dia selalu melihat Allah nya nggak lihat barang yang diberikan oleh Allah tapi melihat Allah subhanahu wa ta'ala zikir kemudian suh syukur orang zikir pasti suh syukur yang nggak zikir nggak mungkin bisa suh syukur karena orang nggak ingat Allah yang dilihat cuma barangnya ulip kok kayak gini satu hari kok cuma dapat uang 20 ribu rupiah sampai kapan nasibku seperti ini satu hari kok aku dapat uang hanya 30 ribu rupiah bagaimana ini bisa digunakan untuk hidup kenapa aku hidup kok susahnya seperti ini kok hanya dapat uang segini yang dilihat cuma uang 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 nggak pernah lihat Allah subhanahu wa ta'ala orang yang ingat Allah langsung ingat karunia Allah pada dirinya Alhamdulillah mataku sehat Alhamdulillah telingaku sehat Alhamdulillah katuku sehat Alhamdulillah seluruh tubuhku sehat dan Alhamdulillah yang paling besar aku diizinkan kenal Allah subhanahu wa ta'ala imankan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yang terakhir yang ketiga bisa ibadah yang bagus orang tuh kalau dikir syukur mesti ibadahnya bagus nggak mungkin enggak dikir syukur mesti ibadahnya bagus contoh kata Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali kamu sholat pakailah pakaianmu yang ter baik kalau sarung ya ambil sarung yang ter baik kalau baju ya ambil baju yang ter baik kalau rukuh ya ambil rukuh yang ter baik kalau jam tangan yang dipakai ya jam tangan yang ter baik artinya macak mau pengajian dandan mau ke masjid dandan mau ke pasar dandan keluar rumah dandan sisirah pakai parfum dirapikan rambutnya kalau udah putih disemir coklat coklat tua atau warna yang yang lain asal gak hitam pokoknya dia dandan serapi mungkin ditanya sama orang kenapa kamu dandan jawabannya biar orang tahu kalau hidup saya penuh nikmat kalau hidup saya bahagia dia menunjukkan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kenapa hidupnya dikir hidupnya syukur akhirnya ibadahnya bagus karena orang kalau aromanya wangi kalau tempatnya bersih badannya bersih siapa yang aroma tubuhnya harum siapa aroma tubuhnya harum nanti dia kemampuan berpikirnya juga akan bertambah hebat sehingga orang kalau solat itu bajunya bersih aromanya wangi ya aromanya wangi wangi bersih rapi solatnya akan khusyuk solatnya akan khusyuk dan dia kalau yakin Allah yang maha memberi rezeki hatinya ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala gak mungkin kemurungsum Allahu Akbar ingat Allah gak mungkin kemurungsum telepon bunyi bunyi dari orang-orang yang mau bayar hutang gak mungkin artinya ngomong sehingga harap bayar hutang telepon ini kita terus lupa tak batang telepon gak mungkin tenang dia ya dia tuh tenang dibayar gak dibayar karepmu ini ngadap Allah subhanahu wa ta'ala gak kemurungsum dia lagi dan mau memperbaiki syukurnya ya boleh boleh ini kan rocos panjang gitu ya sedikit aja kalau pikir ingat Allah pasti syukur betul kalau orang pikir dan syukur ibadahnya bisa bagus kenapa karena orang yang ibadah syaratnya nomor satu hatinya harus khusyuk itu ibadahnya bagus hati gak mungkin khusyuk kalau gak pikir kalau gak ingat Allah subhanahu wa ta'ala nah orang yang ingat Allah akhirnya syukur nah orang kalau ibadahnya syukur pasti bagus kenapa dari wudhu saja udah syukur terus Alhamdulillah saya gak perlu nyari air ke sungai gak perlu nyari air ke sumur tinggal buka ekran jatuh ke tangan tinggal basuh Alhamdulillah kok gampang Alhamdulillah tangan saya ini kok diobano gampang saya gak tergelitak di tempat tidur Alhamdulillah gak kena stroke sehingga saya gak perlu dibutuhkan oleh orang orang lain saya bisa wudhu sendiri Alhamdulillah kumur kumur kok seger ya lidah saya normal gusi saya normal normal coba kalau ini saya lagi zaryawan kumur sakitnya luar luar biasa Alhamdulillah telinga saya ini kok bisa kerumuh kena air ya seger Alhamdulillah Alhamdulillah baru wudhu saja syukurnya luar luar biasa sehingga siapa yang syukur dalam wudhunya khusyuk dalam wudhunya pasti sholatnya akan hu khusyuk sholatnya gak akan inget sama dunia gak akan was-was gak akan ragu-ragu tidak akan kemurung sum hatinya tuh tenang karena inget Allah subhanahu wa ta'ala cek sekarang ini mana sholat kita yang khusyuk jual barang kita mana yang khusyuk jual barang itu tambah takut diserobot sama orang lain loh buka toko orang lain buka toko takut gak laku tokonya ada gak yang model begitu ada atau banyak banyak misalnya saya pernah masuk satu mall masya Allah masuk satu restoran di mall saya nanya saya mau beli ini dimana padahal tuh restorannya tuh macam-macam jualannya lengkap yang punya restoran tidak mengatakan beli sini saja pak beli sini saja enggak tapi dia mengatakan yang bapak cari ada di pojok sana padahal dia jualan yang saya cari misalnya saya mau beli sate gitu ya tapi warung sate A bukan warung satenya dia padahal di warungnya dia ini juga jual sate dia tidak mengatakan sate saya enak pak makan sini saja pak enggak warung sate yang bapak cari di pojok sana di pojok saya sana perangkat saya ke pojok sana sampai pojok sana belum buka warungnya belum buka mau balik ke warung yang pertama saya melewati banyak warung melewati banyak warung warung-warung sate yang sama gitu jualan sate misalnya ya apakah saya mandek ke warung yang deket dengan warung yang tutup tidak hati saya nyuruh baliklah ke warung pertama yang nunjukkan kamu dimana orang jualan sate yang kamu cari tadi betul-betul kenapa uangnya api ya orangnya bagus orangnya tidak takut kehilangan rezeki kalau itu rezeki temennya ya ditunjukkan itu loh yang itu tepatnya di sana nah begini cara islam jual beli gak takut kehilangan rezeki nah zaman sekarang ini pak de sama pak le itu kadang tukaran gara-gara warung kadang itu musuhan cuman gara-gara barang produk produksi na'udzubillah minh darik justru seharusnya saling membantu membantu rezekimu tak akan kemana-mana rezekiku tak akan kemana mana rezeki Allah yang mengatur ingat Allah syukur hasilnya ibadah yang bagus kalau waktu da'ger dakang nya pak bagus kalau itu dia lagi di jalan ibadahnya pak bagus kalauhjauh lazulat bang Bürger motivation k��ag bang bagus kalau dia ceramah ceramah nya juga pak bagus kalau dia mendengarkan ceramah mendengarkan ceramah nya juga pak bagus kalau dia jadi panser jadi panser nya ayo bagus nggak kemudian Merry sama temennya aku ngasih ke orang diganti-ganti tuh bagus justru berdiri megang handphone nyuting masya Allah kan ya live streaming manfaat karena ingat sama Allah Ta'ala syukur alhamdulillah posisiku paling jat cegak nyuting paling gampang kalau mengambil sisi bagusnya semua kan dapetnya pak bagus, tapi kalau gak ingat sama Allah gak syukur, gak mungkin ibadahnya bagus tidak mungkin bisa pak bagus, tiga hal ini yang diajarkan Nabi Muhammad kepada orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW makanya yuk kita jadikan diri kita banyak zikir kemudian rajin syukur, biar ibadah kita jadi pak, bagus caranya habis sholat dimulai minta berusaha Allah dengan mengucapkan Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati alhamdulillah terakhir saya udah bicara 55 menit 43 detik satu jam kurang titik kerosor atau boten kalau gak kerosor ya ke banget noong ya panas kerosor panasnya betul ya sumuk kerosor sumuknya tapi alhamdulillah gak kerosor gak kerosor artinya kok ya sudah satu penutup satu jam penutup saya mau kasih iklan boleh nah ini kan di luar masjid bukan di masjid iklannya begini saya buat buku judulnya 40 telah ahikmah 40 hadith arba'in nawawiyah telah ahikmah 40 hadith arba'in nawawiyah dengan sudah dapat sesuai niatnya dapat ganjarannya saya dapat sesuai kebutuhannya sengaja gak tak halangi biar dapat ganjaran sesuai niatnya pengen ngipasi saya betul ya nah masalahnya kalau kipasnya ini muruk suara micnya kegangguan angin lebih baik saya sumuk daripada orang banyak yang terganggu suara angin ibadahnya harus bagus paham toh ya jangan pentingkan diri saya sendiri dan masnya tadi ibadahnya bagus lihat ustadznya kesumukan langsung dia ngirit kesumukan kipas angin dinya dinyalakan masing-masing sesuai niatnya itu seperti ceritanya ada orang masang paku ya masang paku paku di tempat muruk di pinggir jalan jadi ada tempat muruk sebelum masuk kota di hadhramud sana orang bangun untuk ibn sabir ya ada tempat muruknya sumur gitu nah dikasih paku nah selesai orang itu kasih paku maksudnya buat orang kalau muruknya dikatakan baju gampang terus ada orang berikutnya jalan pakunya dicabut pakunya dicabut habib Abdullah bin Ali Al-Haddad r.a nanya sama muridnya dari dua orang ini mana yang lebih bagus mana yang lebih jelek mana yang lebih bagus yang masang paku atau yang nyabut paku muridnya mengatakan guru yang lebih paham adatnya murid murid gurunya jawab yang bagus yang nyabut paku meskipun dua-duanya baik muridnya nanya kenapa yang nyabut paku kok bagus guru yang masang paku niatnya ngasih manfaat yang nyabut paku niatnya nyelamatkan orang dari matanya kena paku buat yang tunanitra mungkin ada yang rabun tunanitra gak ngerti jalan situ cetuk matanya bisa kena kena paku niatannya dia juga bagus masing-masing dapat pahala sesuai niatnya makanya kamu jangan menghukumi dengan apa yang kamu lihat kalau gak punya ilmu ilmu harus luas baru bisa jadi hakim kalau gak punya ilmu jadi hakim bahayanya luar biasa mungkin kalau kita murid-murid piye kelikit mosok paku dipasang buat cendelan kau dicabut dicabut tapi jangan dipraktekan di masjid buat cabuti keliru awamu ya bukan seperti seperti itu efwari rahimah jadi saya buat buku pemirsa dimanapun anda berada saya buat buku judulnya telah hikmah 40 hadith arba'in nawawiyah itu baru jilid 1 membahas 20 hadith dari arba'in annawawiyah baik perawinya kemudian kandungan isi hadithnya saya jabarkan insyaallah cukup buat orang yang mau cari tambahan ilmu siapa yang berminat bisa beli di luar sana harganya kalau di pengajian sama di majlis arahullah 100 ribu kalau online 120 ribu untuk pulau jawa 170 ribu untuk luar pulau jawa tebal buku 240 halaman ukuran buku kurang lebih 14 x 21 cm hasil penjualan insyaallah diantaranya kami gunakan untuk melunaskan hutang tanah majlis yang masih menyisakan hutang 4 miliar rupiah dan juga untuk membangun majlis asrama santri dan lain sebagainya sehingga dengan beli buku itu dapat multi level pahala ya pahala bantu beli tanah iya bangun majlis iya dan juga dapat ilmu duitnya gak kurang pahalanya nambah yang berminat bisa cari di belakang sana buat yang nonton streaming yang belum sepesan segera pesat online di nomor 08222 33 99 990 08222 33 99 990 jika terdapat keterlambatan pelayanan mohon dimaafkan karena yang melayani langsung saya yang melayani langsung saya yang gak saya wakilkan sama orang orang lain karena saya mau niru guru saya guru saya itu ya kerja buka toko almarhum habib anis itu juga buka buka toko maka saya juga buka toko toko di majlis dan toko online jadi jangan bilang habib nopol gak nirukan jenna di muhammad s.a.w. rasulullah juga hidupnya kerja tapi ketika dakwah juga ber berdakwah ketika berjuang ya ber berjuang maka jika anda pengen membantu dakwah saya dan semua kegiatan kami silahkan pesan saja bu bukunya dan beli bukunya yang belum subscribe jangan lupa subscribe yang sudah subscribe wajib pesan gak pecan sungguh anda tidak betul-betul perhatian pada saya yang lagi butuh duit 4 miliar bu tenang kau saya utang 4 miliar kok ya senyum-senyum ya nah lor ngidul ngitan ngulun ya tenang saja waktunya makan makan waktunya minum minum ya akhirnya sekarang ada orang baru utangnya satu juta kok ya sudah seperti mau mati putus asa tapi gak punya duit foto aku gak di duit kalau urusan gak punya duit sama gak punya duit tapi kita punya Allah punya Allah tinggal bergerak tenang no bikin mau obat 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 barokah 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 jangan ngelamun obat ya seluruh nasi pilih kapan nasi nasi masya Allah itu bukan umatnya Nabi Muhammad SAW yang baik itu itu namanya orang yang udah terkena tipu daya kita tutup dengan doa bersama-sama insyaallah barokah dan manfaat amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftaah hibab rahmatillah ala dama fi albillah salata wa salama dائmain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih Allahumma ya rab kul shi'in bifudratika ala kul shi'in inghfir lana kul shi'in wala tes'alna an shi'in wala tuhasib na kul shi'in wa atina kul shi'in allahumma gbur lana wal wal dina allahumma gbur lana wal wal dina allahumma gbur lana wal wal dina war ham ma kama rabyana sighara rabbana hib lana min azwajina وذريات na kura dina wajعلna lel imam wajعلna lilla Allahumma inna nasalukah min kul khairin aahatabihah bil dunya walakhirah ya malika dunya walakhirah Allahumma suni ala sayyidina muhammadin صلاة تنجينا بها من جميل أهوال والآفات وتقديلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأفس الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد النمات بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والأفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah